Halo teman-teman, Cinta Mini 4WD, ketemu lagi dengan gue, Roy S. Putra. Kali ini kita akan membahas tentang spare part Mini 4WD, yaitu pendingin dinamo dan juga pendingin baterai. Dan kemarin gue baru aja nemuin spare part ini, beli di toko online. Dan seperti ini bentuknya, ini bukan original Damiya, kalau original Damiya seperti ini bentuknya. Nah, jadi langsung aja kita buka, seperti apakah untuk spare part-spare part ini. Yang pertama kita buka yang pendingin dinamo. Ini berfungsi untuk pendinginkan dinamo yang cepat panas. Nah, bahannya dari aluminium. Detailnya seperti ini, di belakang ada garis-garisnya, dirancang sedemikian rupa. Mungkin teman-teman bisa nemuin benda hampir mirip seperti ini, di mesin-mesin elektronik seperti televisi, seperti kulkas, atau mungkin daleman dari mesin CPU komputer. Jadi, banyak yang menggunakan pendingin seperti ini. Selanjutnya, ini dia pendingin baterainya. Bentuknya hampir mirip, kita langsung buka. Nah, seperti ini bentuknya, teman-teman. Hampir sama dengan pendingin dinamo tadi. Dibuat ada garis-garisnya. Terbuat dari aluminium. Ini berwarna merah. Nah, fungsinya untuk mendinginkan baterai. Jadi, mungkin kalau kita pakai pendingin seperti ini, baterai tidak cepat panas ya. Oke, teman-teman. Langsung saja kita pasang pada mini 4D kesayangan gue ini. Yaitu Sonic Saber dengan Super One Sasis. Nah, mungkin seperti apa bentuknya ketika dipasang. Yang pertama, yang paling mudah dulu yaitu pendingin baterai dipasang di sini. Untuk pengaman atau mungkin sabuk baterainya. Nah, semakai gini. Cukup aman karena ini terbuat dari aluminium. Beda dengan ini. Yang mudah patah karena dari plastik. Selanjutnya, kita pasang pendingin dinamonya. Nah, kebetulan mini 4D gue ini pakai dinamo seda speed. Yang ada lubangnya di belakang. Ini juga untuk mengurangi panas. Karena mungkin panasnya akan langsung keluar. Ini kita pasang pendingin dinamo. Masihnya seperti ini. Kalau ada perkatnya. Kita copot dulu. Mungkin supaya nggak gampang lepas. Nah, kita pasang. Nah, oke. Seperti ini, teman-teman. Detailnya. Ada tambahan pendingin dinamo diisi belakang. Tampilannya cukup keren. Nah, membuat mini 4D ini makin terlihat sangar. Nah, mungkin untuk kinerja spare part ini bisa kita coba tes di lintasan. Apakah dinamo ini akan sama, cepat panas. Atau mungkin akan tetap stabil, tidak panas. Dan juga baterainya. Langsung kita tutup aja. Nah, ini juga pas. Karena tidak mengganggu untuk bodi Sonic Saber ini. Mungkin untuk bodi-bodi mini 4D yang lain. Yang agak ramping. Mungkin akan makan banyak tempat. Dan mungkin bodinya tidak bisa ditutup rapat seperti ini. Nah, untuk karena itu. Gue coba di bodi Sonic Saber ini. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah review dari spare part mini 4WD. Yaitu pendingin baterai dan pendingin dinamo. Untuk tes kinerja spare part ini. Mungkin kita bisa langsung tes di lintasan pada video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.